Seluruh tempat itu sunyi. Mata semua orang tertuju pada Musa yang terbaring di genangan darah. Seolah-olah mereka semua menjadi bisu. Tak seorang pun dari mereka berbicara sepatah katapun. Di udara, orang bahkan dapat mendengar napas orang banyak yang agak gelisah. Dibandingkan dengan manusia, ras asing bahkan lebih pendiam. Tatapan mereka tertuju pada Musa yang sudah mati untuk waktu yang lama sebelum akhirnya beralih ke Zuawen. Mata indah Dewi Phoenix tertuju pada Zuawen. Keterkejutan di matanya telah digantikan oleh kemarahan dan niat membunuh. Menghadapi tatapan mata ras asing, Zuawen tetap tenang dan kalem. Dia perlahan berdiri dan menatap Saintes dari ras Phoenix tanpa rasa takut. Zuawen mengeluarkan botol giyok itu lagi dan mengocoknya di depan Saintes dari suku Phoenix. Dia berkata dengan tenang, Saintes, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jika kau menjawab dengan jujur, esensi darah penyihir leluhur dalam botol giyok ini adalah milikmu. Saya juga tidak akan menyerang ras asing lagi. Oh, Anda bermaksud melibatkan kami dalam dendam antara Anda dan Musa. Anda ingin berurusan dengan kami. Mata indah Saintes dari suku Phoenix perlahan menyipit. Api ilusi muncul di sekujur tubuhnya. Hal anehnya adalah meskipun api ini hanya ilusi, namun api ini memiliki rasa sakit yang membakar seperti api sungguhan. Gelombang panas menyapu satu demi satu, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Orang-orang di sekitar juga merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka menatap Saintes dari suku Phoenix dengan ketakutan. Aura membara yang meletus saja sudah begitu kuat. Mereka tidak ragu bahwa jika Saintes dari bangsa Phoenix menyerang dengan sekuat tenaga, mungkin tidak banyak orang di sini yang bisa menghentikannya. Puluhan ras asing yang mengikuti di belakang Saintes tidak mengalihkan pandangan. Mereka meraung dan melepaskan aura yang kuat saat mereka menatap dingin ke arah Zwawen. Nona, apakah kau sudah melupakan kami? Tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar. Zhongli Haoyan melangkah maju dan datang ke sisi Zwawen. Aura kuat yang tidak lebih lemah dari aura Saintes dari suku Phoenix meledak dari tubuh Zhongli Haoyan. Itu seperti gelombang laut yang tak berujung, melonjak naik gelombang demi gelombang, menghalangi aura panas yang dilepaskan oleh Saintes dari suku Phoenix. Yao Xiangjun dan Jiangqisheng berdiri di sisi Zwawen tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, mata Ye Kidong, Situ Liangji, dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju. Namun, dari ekspresi mereka, terlihat bahwa mereka tidak terlalu bersedia membela Zwawen. Mungkin juga karena wajah Haoyan. Meskipun kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zwawen sangat mengerikan, dan dia bahkan telah memberi mereka masing-masing sebotol saripati darah penyihir leluhur, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, Zwawen hanyalah seorang kultifator lepas tanpa latar belakang apapun. Meskipun mereka telah menerima bantuan dari kultifator lepas ini, mustahil bagi mereka untuk memutuskan hubungan mereka dengan eksistensi mulia seperti Saintes dari suku Phoenix hanya demi seorang kultifator lepas. Wajah cantik orang suci Phoenix sedikit berubah. Dia menatap Zhongli Haoyan dengan dingin dan berkata, Zhongli Haoyan, apakah kamu benar-benar akan membela kultifator longgar ini? Kamu harus tahu bahwa jika kamu berdiri sekarang, kamu akan menyinggung manusia Duyung dan manusia Phoenix, dua dari sepuluh ras teratas di domain surga primitif. Sekalipun kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, aku rasa kamu harus berpikir untuk kuil surgawi di belakangmu. Aku rasa kuil surgawi milikmu pasti tidak akan menyinggung baik orang Phoenix maupun orang Duyung bagi seorang kultifator bebas. Mata indah Zhongli Haoyan menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, jika aku bertindak sekarang, aku mewakili diriku sendiri, Zhongli Haoyan, dan bukan kuil surgawi di belakangku. Saudara Longwen telah menolongku, jadi aku harus membalas budinya. Ini masalah langit dan bumi. Saintes, kau tidak perlu menggunakan masalah antar kekuatan untuk menekanku. Orang suci dari suku Phoenix tidak marah. Matanya yang indah bergerak dan jatuh pada Ye Kidong, Si Tu Liangji, dan yang lainnya. Dia berkata, apakah kalian memiliki pemikiran yang sama dengan Zhongli Haoyan? Ye Kidong dan Si Tu Liangji langsung menunjukkan keraguan. Mata mereka berkilat, lalu mereka mundur beberapa langkah. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Zhongli Haoyan dari jauh, berniat untuk berdiri dan menonton. Anda. Yao Xiangjun melihat bahwa Ye Kidong dan Si Tu Liangji tidak berniat untuk berpartisipasi dan tidak bisa menahan rasa cemasnya. Zhuawan melambaikan tangannya dan menghentikan Yao Xiangjun. Dia tidak memberikan esensi darah penyihir leluhur untuk memenangkan Ye Kidong dan Si Tu Liangji, tetapi dia tidak ingin memiliki konflik dengan ras manusia di depan ras alien ini. Mengambil sebotol esensi darah penyihir leluhur jelas merupakan cara terbaik. Bagaimanapun, dia memiliki banyak esensi darah penyihir leluhur. Ini hanyalah setetes air di lautan baginya. Terlebih lagi, dia tidak bermaksud meminta bantuan orang lain saat menghadapi Saintes dari suku Phoenix. Tentu saja, Zhongli Haoyan membelanya, yang membuatnya memandangnya dengan pandangan baru. Berurusan dengan beberapa kucing dan anjing, aku tidak butuh banyak bantuan. Zhuawan menggelengkan kepalanya pada Yao Xiangjun. Meskipun Yao Xiangjun masih marah, karena orang yang terlibat, Zhuawan, telah mengatakannya, dia hanya bisa melupakannya. Kucing dan anjing, Longwen, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Kamu mengalahkan Musa karena keberuntungan, dan kamu tidak menempatkan kami ras alien di matamu. Orang suci bangsa Phoenix sangat marah hingga dia tertawa, tetapi matanya yang indah bahkan lebih dingin. Nona, mengapa engkau bicara omong kosong dengan orang ini yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi? Ayo kita serang bersama dan kalahkan manusia ini. Jika saatnya tiba, kita akan mencabut kelima indranya dan membiarkannya jatuh ke neraka avici dan menderita selamanya. Seorang anggota ras alien berwajah manusia dan bertubuh harimau melangkah maju. Ia memegang tombak perunggu di tangannya dan menatap dingin ke arah Zhuawan sambil berbicara dengan penuh kebencian. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan menatap saintes dari suku Phoenix dengan acuh-ta'acuh. Dia mencibir dan berkata, Aku tidak sebegitu piciknya untuk berurusan dengan kalian ras alien karena Musa. Itu karena kalian ras alien sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, tatapan mata Zhuawan sangat dingin. Rasa dingin itu menembus jauh ke dalam hati seseorang. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu beraliansi dengan kami manusia, jadi kalian harus bekerja sama dan saling membantu. Tetapi, mengapa saya melihat bahwa kalian ras alien telah bersatu dan terus-menerus memburu kami manusia? Karena itu, sebagian besar manusia telah mati di tangan kalian, ras alien. Zhuawan menatap dingin ke arah saintes dari suku Phoenix di depannya. Suaranya sangat rendah dan dingin. Apa, kalian ras alien telah bergabung untuk membunuh kami manusia di pintu kegelapan? Wajah cantik Zhongli Haoyan sedikit berubah. Matanya yang indah menatap tajam ke arah saintes dari suku Phoenix, dan suaranya sedingin es saat dia bertanya. Nona Zhongli, kamu tidak tahu, seharusnya seseorang telah memberitahumu tentang hal ini melalui jimat biokomunikasi, bukan? Zhuawan mengerutkan kening. Dia menatap Zhongli Haoyan, yang tampaknya sama sekali tidak menyadari hal ini, dan merasa sangat bingung. Menurut pendapatnya, Zhongli Haoyan dan yang lainnya seharusnya tahu bahwa ras alien telah bergabung untuk membunuh manusia di pintu kegelapan. Tentu saja, Zhongli Haoyan dan yang lainnya tahu tentang ini, tetapi mereka tidak kembali untuk memimpin manusia melawan ras alien. Hal ini sebenarnya membuat Zhuawan sedikit tidak senang. 3032 Zhongli Haoyan tersenyum pahit, Saudara Long, kau tidak tahu, tapi akulah satu-satunya muridku il surgawi yang memasuki pintu kegelapan. Di sini, selain Saudara Ye dan beberapa orang lain, aku tidak kenal siapapun lagi. Mendengar ini, Zhuawan tiba-tiba menyadari bahwa Zhongli Haoyan tampaknya tidak berbohong, dan selama periode kontak ini, ia menemukan bahwa karakter Zhongli Haoyan cukup baik. Ia seharusnya tidak meninggalkan umat manusia dalam kesulitan. Zhuawan melirik ke arah Ye Kidong, Situ Liangji, dan yang lainnya yang menonton dari pinggir lapangan, dan matanya menampakkan tatapan penuh arti. Ye Kidong, Situ Liangji, dan yang lainnya tentu saja menyadari tatapan Zhuawan. Mata mereka berkedip, dan mereka menghindari menatapnya. Zhuawan mengalihkan pandangannya, tidak lagi memperhatikan Ye Kidong dan Situ Liangji. Dia sudah memiliki kesimpulan di dalam hatinya. Jelas, dapat dimaafkan jika Zhongli Haoyan tidak tahu tentang ini, tetapi Ye Kidong dan Situ Liangji pasti tahu. Namun, mereka berdua jelas memprioritaskan menemukan mayat dukun leluhur gonggong, dan mereka bahkan tidak memberitahu Zhongli Haoyan tentang hal ini. Mereka memahami karakter Zhongli Haoyan. Setelah mengetahui berita ini, dia pasti akan menyerah mencari mayat dukun leluhur gonggong dan pergi untuk menangani kesulitan umat manusia terlebih dahulu. Mereka berdua ingin segera menemukan jasad dukun leluhur, jadi tentu saja mereka tidak ingin membuang waktu karena masalah ini. Jadi, mereka merahasiakannya dan tidak memberitahu Zhongli Haoyan. Zhongli Haoyan juga tampaknya menyadari sesuatu. Dia melirik Ye Kidong dan Situ Liangji dengan sedikit amarah di matanya yang indah. Saudara Long, apa yang terjadi pada manusia lain di pintu kegelapan? Zhongli Haoyan bertanya dengan sedikit malu. Dia benar-benar malu. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama dalam daftar kontribusi langit berbintang, anak ajaib nomor satu umat manusia. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di antara para talenta muda umat manusia. Sekarang, banyak sesama manusia yang sedang dalam masalah, tetapi dia sebenarnya tidak mengetahuinya dan malah datang ke sini untuk mencari mayat dukun leluhur gonggong. Dia merasa sangat bersalah. Kakak senior Zhongli, jangan khawatir, aliansi ras asing pada dasarnya telah dimusnahkan oleh kakak Long. Pemimpin tiga tim, Hu Ben, Saru, dan Leng Bai semuanya tewas di tangan kakak Long. Kata Yao Xiangjun sambil tersenyum. Kau mengurus aliansi ras asing. Zhongli Haoyan sedikit terkejut, lalu dia membungkuk pada Zhuowen dan berkata penuh terima kasih, Saudara Long, terima kasih atas bantuanmu. Atas nama sesama manusia, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Sambil berbicara, Zhongli Haoyan menyerahkan esensi darah dukun leluhur di tangannya kepada Zhuowen dan berkata, saya malu menerima esensi darah ini. Saudara Long, ambillah kembali dan gunakan sendiri. Yu, Sots, Sot, Ses, Es, Is, Setelah semua, I. I. Hao, Hafes no tahu bahwa ras manusia totot. Yu, surga itu A. A. Yete, Eskidongs, dan milik mereka, milik mereka, milik mereka yin yu yong, dan yang lainnya. Namun, Yekidong dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Lagipula, jika mereka membicarakan masalah ini, mereka memang salah. Di sisi lain, ekspresi ras asing berubah drastis. Ekspresi gadis suci orang Phoenix menjadi gelap. Baik Huben, Saru, maupun Lengbai, mereka semua adalah para jenius terkenal di alam surgawi primitif. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan gadis suci dan musadari bangsa Phoenix, mereka semua adalah para jenius dengan status tinggi di ras mereka masing-masing. Terlebih lagi, mereka bertiga sangat kuat. Jika mereka bersatu, bahkan seorang pencipta tingkat atas pun harus berhadapan langsung dengan mereka. Namun, mereka bertiga telah dibunuh oleh Longwen. Tidak hanya itu, tiga tim ras asing yang kuat yang dipimpin oleh Huben dan dua lainnya juga telah dimusnahkan. Ini terlalu sulit dipercaya. Akan tetapi, saat dia memikirkan tentang bagaimana Zuawen dengan mudah membunuh Moses, gadis suci bangsa Phoenix merasa bahwa hal itu masuk akal. Manusia dihadapannya hanya seorang penguasa abadi, namun kekuatannya begitu mengerikan hingga menimbulkan rasa takut dalam hatinya. Namun, gadis suci dari suku Phoenix tidak takut. Meskipun manusia di depannya sangat kuat, dia sangat percaya diri. Dia memiliki tubuh Phoenix 99, dan kultivasinya telah mencapai tingkat pencipta setengah langkah. Kemampuan bawaannya juga diwarisi sejak lahir. Kekuatannya pastinya salah satu yang terbaik di antara generasi muda di alam surgawi primitif. Kekuatan Musa tidaklah buruk, namun jika dibandingkan dengan gadis suci milik bangsa Phoenix, perbedaannya terlalu besar. Jika gadis suci bangsa Phoenix bertarung dengan kekuatan penuh, Musa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Longwen, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh Huben, Saru, dan Lengbai. Kamu bahkan menghancurkan ketiga tim mereka. Tahukah Anda bahwa mereka bertiga memiliki asal-usul yang luar biasa? Apakah mereka adalah para jenius dari sepuluh ras utama alam surgawi primitif? Gadis suci dari suku Phoenix perlahan melangkah maju. Aura yang lebih mengerikan dan membara melonjak dari tubuhnya. Ras asing yang paling dekat dengannya panik dan mulai mundur, menjauhkan diri darinya. Aura Zhongli Haoyan langsung hancur oleh aura membara dari gadis suci bangsa Phoenix. Zhongli Haoyan mendengus dan tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Matanya yang indah menatap gadis suci bangsa Phoenix dengan tak percaya. Aku tidak menyangka kau menyembunyikan kekuatanmu selama ini. Inilah kekuatanmu yang sebenarnya. Mata indah Zhongli Haoyan menjadi gelap. Saat auranya benar-benar hancur, dia tahu bahwa dia bukan tandingan anak ajaib di depannya ini. Sayangnya, dia selalu berpikir bahwa kekuatannya seharusnya setara dengan Holy Maiden milik bangsa Phoenix. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun tidak dapat menahan diri untuk mundur karena mereka tidak dapat menahan aura yang mengerikan dan membara ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ye Kidong dan Situli Yangji yang berdiri agak jauh dan menonton dengan tangan terlipat berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, mereka tidak terkena aura yang menyala-nyala secara langsung. Pada saat yang sama, mereka menatap punggung Zhuawan dengan sedikit ejekan dan kebencian. Baru saja, Zhuawan telah mengekspos mereka di depan semua orang, menyebabkan mereka menaruh dendam padanya. Sekarang, mereka berharap orang ini akan mati di tangan gadis suci orang Phoenix. Tentu saja, menurut mereka, hasil terbaik adalah kedua belah pihak terluka parah. Akan tetapi, gagasan bahwa kedua belah pihak akan terluka parah telah padam sepenuhnya ketika gadis suci milik bangsa Phoenix mengerahkan seluruh kekuatannya. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Gadis suci orang Phoenix ini terlalu menakutkan. Bahkan mereka tidak memiliki sedikitpun niat untuk melawan aura yang begitu menakutkan. Mereka tahu bahwa Long Wen pasti akan mati. Tidak akan ada keberuntungan yang tersisa. Long Wen, lari. Aku akan membantumu memblokirnya untuk sementara waktu. Mata indah Zhongli Haoyan dipenuhi dengan tekat. Dia sudah tahu bahwa ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan gadis suci dari suku Phoenix. Namun, dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. 3033 Zua Wen berdiri di sana dengan tenang. Meskipun aura orang-orang Saintes of the Phoenix itu menakutkan, Zua Wen tidak terlalu takut. Tepat saat Zua Wen hendak melepaskan tubuh suci pangunnya, Zhongli Haoyan melesat ke arah orang-orang suci Phoenix bagaikan seekor burung layang-layang ringan. Dan kata-kata yang diucapkan Zhongli Haoyan sebelum dia pergi, aku akan membantumu menghalangi untuk sementara waktu terukir dalam di hati Zua Wen. Zua Wen ingin menarik Zhongli Haoyan kembali, tetapi sudah terlambat. Zhongli Haoyan sudah tiba di depan orang-orang Saintes of the Phoenix. Zhongli Haoyan menggunakan pedang dewa berwarna biru. Permukaan pedang dewa itu diukir dengan pola merah darah yang pekat dan auranya sangat kuat. Zua Wen memperkirakan bahwa pedang dewa itu seharusnya merupakan senjata dewa tingkat penciptaan dan tingkatnya tidak rendah. Tebasan burung walet terbang. Tatapan Zhongli Haoyan bagaikan pisau. Pada saat itu, dia tampaknya telah mengabaikan aura mengerikan dari orang-orang Saintes of the Phoenix. Yang bisa dia lihat hanyalah pedang suci berwarna biru muda di tangannya. Orang-orang Saintes of the Phoenix berhenti dan menatap Zhongli Haoyan yang menatapnya dengan mata dingin. Dia tersenyum menghina dan berkata, Zhongli Haoyan, kamu tidak sebanding denganku. Karena kamu ingin menjadi nengat bagi api, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah selesai berbicara, gadis Suci Klan Phoenix membalikkan telapak tangannya yang seperti batu giok. Seketika, api yang menyilaukan meletus dari telapak tangannya. Api itu berwarna merah tua dan berubah menjadi ular piton merah tua. Api itu melesat keluar dengan dahsyat dan meledak di depan Zhongli Haoyan. Bang, bang, bang. Tatapan Zhongli Haoyan masih tenang. Dia memegang pedang suci di tangan kanannya dan tiba-tiba menebasnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga tampaknya telah melampaui kecepatan cahaya. Ekspresi orang-orang Saintes of the Phoenix berubah. Tatapan mata Zouawen juga berubah. Orang-orang Saintes of the Phoenix dengan cepat mundur. Mereka itu terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang Saintes of the Phoenix mendarat dengan ringan di tanah. Matanya yang indah tampak serius. Baru sekarang dia menyadari bahwa bagian depan roknya telah hancur total. Dia tidak ragu bahwa jika reaksinya sedikit lebih lambat, kakinya akan hancur. Itu sebenarnya adalah Flying Swallow Swords Slash. Ini adalah jurus terkuat Haoyan. Dikatakan bahwa jurus ini memiliki total 49 jurus dan setiap jurus lebih mengerikan daripada jurus sebelumnya. Jurus ini seperti ombak yang bergulung-gulung, setiap ombak lebih tinggi daripada ombak sebelumnya. Setelah diselimuti oleh Flying Swallow Swords musuh harus menanggung beban serangan itu. Saat Ye Kidong melihat pedang mengejutkan Zhongli Haoyan, dia menampakkan ekspresi serius. Nona Suci, tebasan pedang burung walet terbang baru saja dimulai. Aku penasaran apakah kamu bisa bertahan sampai akhir. Suara samar Zhongli Haoyan terdengar seperti gemah lembah yang kosong, terus bergema di sekelilingnya. Orang Suci Bangsa Phoenix mengangkat kepalanya dan segera melihat tatapan mata Zhongli Haoyan yang tanpa ekspresi. Saat dia menggunakan pedang walet terbang, emosi Zhongli Haoyan benar-benar menghilang. Pandangannya tampak sepenuhnya terfokus pada pedang suci di tangannya, tidak tergerak oleh apapun. Dentang, dentang, dentang. Tubuh Zhongli Haoyan bagaikan burung layang-layang, dan dia mendekati saintes milik orang Phoenix. Sekali lagi, dia menyerang. cahaya pedang bagaikan air, membersihkan timah, dan mengalir turun di udara, tampak begitu cantik dan ganas. Zhongli Haoyan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Orang Suci dari suku Phoenix sangat marah. Dia menghentakkan kakinya yang terbuat dari batu giyok, dan dari telapak kakinya, pusaran api yang berbentuk lingkaran tiba-tiba muncul. Ledakan. Pusaran api itu semakin membesar dan akhirnya menyelimuti saintes milik bangsa Phoenix. Pada saat ini, saintes milik bangsa Phoenix bagaikan burung Phoenix yang sombong, mengendalikan kobaran api yang membara dan terus-menerus mempermainkannya. Bang, bang, bang. Zhongli Haoyan bagaikan seekor burung layang-layang, berputar cepat di sekitar pusaran api, dan pedang Suci di tangannya terus-menerus menebas. Setiap serangan berakibat fatal, dan setiap gerakannya mengerikan. Depresi yang mengerikan muncul pada pusaran api, tetapi tetap tidak pecah. Tebasan burung walet terbang, burung walet kembali ke sarang. Tiba-tiba, suara samar Zhongli Haoyan terdengar lagi di udara. Sementara itu, Zhongli Haoyan terbang tinggi ke angkasa. Saat mencapai ketinggian tertentu, ia tiba-tiba turun. Kecepatannya melampaui kecepatan cahaya, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan pusaran api. Cahaya pedang tak terbatas muncul di hadapan Zhongli Haoyan dan mewujud menjadi seekor burung layang-layang yang bernyanyi sambil membentangkan sayapnya, lalu mendarat di pusaran api. Ini adalah teknik terakhir dari Flying Swallow Slash, dan juga teknik terkuat Haoyan. Sungguh mengerikan, pertempuran semacam ini sudah melampaui ruang lingkup apa yang dapat kita campuri. Ye Kidong menatap pemandangan di depannya dengan sedikit kekaguman dan kesepian di matanya. Wah! Pusaran api itu tiba-tiba runtuh, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di tengah percikan api itu, terlihat mata terkejut para saintes bangsa Phoenix dan kerudung yang berkibar-kibar. Burung layang-layang itu menjerit keras lalu jatuh dari langit dan hinggap di tubuh saintes milik bangsa Phoenix. Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan itu diringi oleh gelombang udara tak berujung yang menyapu ke segala arah. Baik kekuatan manusia maupun kekuatan luar dipaksa mundur berkali-kali oleh gelombang kekuatan ini. Zua Wen juga mundur beberapa langkah. Matanya tampak sangat serius saat melihat medan perang yang tertutup oleh awan debu yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan menggunakan akal ilahinya untuk menyelidiki. Namun, ia menemukan bahwa medan perang itu sepenuhnya ditekan oleh aura mengerikan Zhongli Hao Yan dan orang-orang saintes of the Phoenix. Meskipun indera ketuhanannya dapat masuk, persepsinya sangat lemah dan ia tidak dapat melihat situasi spesifik dengan jelas. Dia hanya melihat seseorang perlahan berdiri dari awan debu sementara orang lainnya berlutut dengan satu lutut di tanah. Orang yang berdiri itu mencengkram leher orang yang berlutut di tanah dan melemparkannya keluar. Orang yang diusir itu tidak berdaya bagaikan daun yang jatuh. Mata Zua Wen menyipit. Dia mendapati bahwa orang yang terlempar itu terbang ke arahnya. Ketika orang itu menerobos awan debu dan muncul di depan Zua Wen, Zua Wen menemukan bahwa itu adalah Zhongli Haoyan. Pada saat ini, wajah Zhongli Haoyan pucat dan dia terus-menerus batuk darah. Ada lubang berdarah besar di dadanya dan pedang suci tertancap di lubang berdarah itu. Pedang suci ini adalah pedang Zhongli Haoyan. Zua Wen tiba-tiba melesat keluar dan menangkap Zhongli Haoyan di udara. Tepat saat dia hendak mendarat di tanah, aura yang membara keluar dari awan debu dan melesat ke titik-titik vitalnya. Zua Wen mendengus dingin dan tiba-tiba meledakan telapak tangan kanannya. Telapak tangannya memancarkan cahaya yang berkilauan dan bertabrakan dengan aura yang menyala-nyala. Aura yang menyala-nyala itu adalah ular piton yang menyala-nyala, tetapi dibubarkan oleh telapak tangan Zua Wen. Zua Wen kemudian mendarat di tanah dengan Zhongli Haoyan di tangannya. Zhongli Haoyan batuk seteguk darah lagi. Baru kemudian dia melihat bahwa orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah Zua Wen. Uhuk-uhuk, kakak Long, kau tidak melarikan diri. Zhongli Haoyan berkata dengan lemah. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab perkataan Zhongli Haoyan. Sebaliknya, dia melambaikan tangan ke arah Yao Xiangjun yang tidak jauh dari situ. Yao Xiangjun segera datang ke sisi Zua Wen. Zua Wen menyerahkan Zhongli Haoyan kepada Yao Xiangjun dan berkata dengan suara yang dalam, Adik Yao, aku akan menitipkan nona Zhongli kepadamu untuk sementara waktu. Yao Xiangjun menganggup cepat, matanya yang indah menatap awan debu di depannya. Di sana, sosok cantik perlahan berjalan keluar dan berkata dengan cemas, Saudara Long, saintes dari suku Phoenix terlalu menakutkan. Kamu. 3034. Pada saat ini, baik ras manusia maupun ras alien telah mundur jauh. Mereka menatap sosok cantik yang perlahan berjalan keluar dari kedalaman awan debu. Tatapan semua orang dipenuhi dengan rasa hormat, ketakutan, dan emosi yang tak diketahui. Manusia ini cukup berani. Setelah melihat kekuatan sejati sang saintes, dia tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan berani menerima tantangannya. Anggota ras alien berwajah manusia dan bertubuh harimau itu menancapkan tombak perunggunya ke tanah. Ia menyilangkan tangan di depan dada dan mencibir ke arah Zwa Wen, yang masih berdiri di tempat asalnya. Di sisi manusia, Ye Kidong dan Situl Yangji tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Long Wen ini hanya mencari kematian. Tidak bisakah dia melihat bahwa kekuatan saintes dari bangsa Phoenix jauh melampaui kita semua di sini. Menurut pendapat semua orang, saintes bangsa Phoenix sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang dewa penciptaan biasa. Mustahil monster seperti itu muncul di generasi muda umat manusia. Hanya ras alien yang kuat yang bisa melahirkan seorang jenius muda seperti saintes dari bangsa Phoenix. Oleh karena itu, tak seorang pun menyangka bahwa Long Wen akan sebanding dengan saintes dari bangsa Phoenix saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Suara mendesing. Sosok cantik itu akhirnya masuk, dan awan debu pun menghilang sepenuhnya. Baru sekarang Zwa Wen menyadari bahwa rambut hitam pekat milik saintes dari suku Phoenix telah berubah menjadi merah menyala. Rambut itu seperti api yang terus menari dan berkibar tertiup angin, membakar dengan ganas. Pipi putih saintes dari suku Phoenix dipenuhi pola merah menyala. Pola ini tampak seperti bulu burung tertentu. Zwa Wen tahu bahwa pola-pola ini berbentuk bulu burung Phoenix. Saintes dari suku Phoenix melirik Zwa Wen dengan acuh-ta'acuh dan memperlihatkan senyum yang menggetarkan jiwa. Long Wen, aku tidak menyangka kau berani tinggal dan tidak pergi. Mungkinkah kau pikir kau punya kekuatan untuk bertarung denganku? Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Ketika saintes dari suku Phoenix melihat Zwa Wen menggelengkan kepalanya, senyum di wajahnya semakin lebar. Bahkan ada sedikit ejekan dalam senyumnya. Nona, disitulah letak kesalahanmu. Harusku katakan bahwa kau pasti akan kalah jika melawanku. Kata-kata Zwa Wen berikutnya membekukan senyum di wajah orang-orang Phoenix. Berani sekali kau. Kau sudah hampir mati, tapi masih berani bercanda denganku. Sayangnya, menurutku lelukonmu tidak lucu. Setelah saintes dari suku Phoenix selesai berbicara, dia mengetuk tanah dengan kakinya yang seperti batu giyok. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur, dia tiba-tiba menyapu dan dengan cepat menyapu ke arah Zwa Wen. Kemanapun ia lewat, udara akan meledak, dan akan ada ledakan keras. Seolah-olah seluruh langit runtuh. Setelah ledakan mengerikan ini, yang terjadi selanjutnya adalah aura yang sangat mengerikan dan membakar. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilemparkan ke dalam tungku pil, menahan suhu tinggi yang tak tertahankan. Seolah-olah dia akan dimurnikan menjadi pil bening kapan saja. Zwa Wen diam-diam menatap sang saintes yang semakin dekat dan dekat. Dia perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya, dan aura misterius melonjak keluar dari tubuh Zwa Wen. Tubuh Zwa Wen mulai memancarkan cahaya sebening kristal. Cahaya ini menjadi semakin intens dan menyilaukan, seperti matahari kecil yang tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat. Aura Zwa Wen terus meningkat saat ini. Sinar cahaya melesat ke langit dari titik akupuntur Tian Lingnya, menerangi bumi. Zwa Wen menggunakan tubuh suci pangu. Tentu saja, dia tidak meledakan kekuatan penuh tubuh suci pangu. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh suci pangu bintang enam awal. Menurutnya, kekuatan tubuh suci pangu bintang enam awal sudah cukup untuk menghancurkan semua anak muda yang hadir. Bahkan saintes dari suku Phoenix, yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, tidak terkecuali. Wah! Ketika aura Zwa Wen meroket ke puncak, saintes dari bangsa Phoenix telah tiba di depan Zwa Wen. Dia perlahan menyerang dengan tangannya yang putih seperti batu giyok. Telapak tangan ini tampak lambat, tetapi itu hanyalah ilusi. Faktanya, telapak tangan ini sangat cepat. Telapak tangan ini membawa aura yang membakar dan suhu tinggi yang mengerikan. Api ilusi bertahan di permukaan tangannya yang seperti batu giyok. Nyala api ini tampak seperti ilusi di permukaan, tetapi sebenarnya lebih mengerikan daripada nyala api sungguhan. Zwa Wen juga menyerang dengan tinjunya, dan kekuatan tinjunya meletus dengan cahaya putih. Bang! 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 Saat tinju dan telapak tangan beradu, terdengar suara berderak keras di udara. Seolah-olah seseorang jatuh dari gedung tinggi dan hancur berkeping-keping. Suaranya sangat mengerikan. Gelombang udara tak kasat mata menyebar dalam bentuk cincin. Bumi retak dan udara berguncang. Orang-orang di sekitar, baik dari ras alien maupun ras manusia, semuanya terdorong mundur oleh gelombang udara, menjauh dari medan perang. Dampaknya sungguh mengerikan. Akankah Long Wen sanggup menahan telapak tangan saintes dari bangsa Phoenix? Jiang Qisheng buru-buru melindungi Yao Xiangjun dan Zhongli Hao Yan yang terluka parah. Setelah mundur ke jarak yang aman, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi ngeri di matanya saat dia menghadapi gelombang udara mengerikan yang menyapu. Dia pasti bisa. Yao Xiangjun menjawab dengan sedikit ragu. Kalau begitu Zhuawan pasti tidak akan bisa selamat. Tidakkah kau lihat betapa mengerikan telapak tangan sang santa itu? Mungkin sebanding dengan serangan yang melukai Hao Yan. Ye Kidong, Situ Liangji, dan yang lainnya tiba-tiba jauh dari kelompok Jiang Qisheng. Orang yang berbicara adalah Ye Kidong. Jiang Qisheng melirik Ye Kidong dengan tatapan rumit dan tidak menjawab. Ngomong-ngomong, di ras manusia, Jiang Qisheng telah mengenal Ye Kidong jauh lebih lama daripada Zhuawan. Keduanya adalah lima jenius monster besar di wilayah tuan rumah. Keduanya memiliki hubungan baik selama bertahun-tahun, dan Jiang Qisheng sangat mengagumi Ye Kidong. Namun, Jiang Qisheng agak kecewa terhadap Ye Kidong ketika dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengamati masalah Zhuawan. Ye Kidong juga menyadari ketidaknormalan Jiang Qisheng dan memikirkan alasannya, jadi dia dengan bijaksana tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, tatapannya jatuh ke medan perang di depannya. Meskipun Ye Kidong merasa bahwa Zhuawan tidak akan mampu menahan telapak tangan saintes bangsa Phoenix, dia punya firasat bahwa Long Wen bukanlah orang biasa dan tidak akan mati begitu saja. Bang-bang-bang. Di tengah medan perang, asap dan debu berjatuhan seperti air pasang di laut. Begitu tebalnya sehingga mustahil untuk melihat situasi di tengah medan perang. Medan perang yang tadinya sunyi-senyap, tiba-tiba riu dengan suara ledakan beruntun. Adapun asap dan debu yang memenuhi udara, menjadi semakin pekat karena keributan besar di medan perang. Tingkat guncangannya bahkan lebih besar dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa pertempuran masih berlangsung. Kakak Long. Mata Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun berbinar. Mereka tahu bahwa Long Wen tidak akan terbunuh semudah itu. Asap dan debu di medan perang semakin pekat. Jelas, pertempuran juga semakin menegangkan. Tiba-tiba angin kencang bertiup, menyapu bersih sejumlah besar asap dan debu di medan perang. 3035. Di medan perang yang kacau ini, kedua sosok itu bagaikan dua dewa perang yang tiada taraf karena mereka terus-menerus bentrok. Energi dahsyat meluap ke segala arah, dan seluruh ruang tampak terbelah. Ledakan. Suara keras seperti guntur terdengar dari sosok-sosok yang sekali lagi bertabrakan. Seketika, riak-riak energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan pecah. Kedua sosok itu terpisah saat bersentuhan. Masing-masing dari mereka mundur ribuan langkah dan berdiri berhadapan di ruang kosong yang jauh. Pada saat ini, tubuh Zuawan berkilau dan bening, seolah-olah terbuat dari kaca. Dia tampak begitu sempurna dan tanpa cacat. Saintes dari suku Phoenix diselimuti oleh energi merah menyala, dan kulitnya yang terbuka ditutupi oleh pola-pola yang padat. Pola-pola ini berbentuk bulu burung Phoenix, berkedip-kedip dan memancarkan aura yang luar biasa. Manusia ini, dari mana dia berasal, bagaimana dia bisa bertarung melawan Sang Suci dengan tubuh Phoenix 99 dan tidak dirugikan. Ras asing yang telah mundur keseberang, yang berwajah manusia dan bertubuh harimau, gemetar saat menatap Zuawan yang berkilau dan tembus cahaya dengan rasa tidak percaya. Dan entah mengapa, aura di tubuh Zuawan membuatnya memiliki dorongan untuk memujanya. Dorongan ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan. Bukan hanya ras asing berwajah manusia dan berbadan harimau saja, ras asing lain di sekitarnya juga merasakan hal yang sama. Jika saja mereka tidak masih memiliki akal sehat, mereka semua mungkin akan berlutut di tanah dan memuja Zuawan. Sangat kuat, apakah ini kekuatan terbesar Saudara Long? Bahkan saintes dari bangsa Phoenix tidak dapat melakukan apa-apun padanya. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun terkejut. Ye Kidong, Si Tu Liangji, dan yang lainnya semuanya tertegun dan terdiam, tidak mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain, Zhongli Hao Yan duduk dengan susah payah, matanya yang indah menatap sosok Zuawan seperti dewa perang yang tak tertandingi, dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak menyangka Long Wen ini begitu kuat. Sebelumnya, aku berkata bahwa aku akan membantunya menghalangi untuk sementara waktu, tetapi tampaknya itu sama sekali tidak perlu. Aku hanya pamer di depan seorang ahli. Tubuhmu Orang suci dari suku Phoenix menatap tubuh Zuawan yang tembus pandang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak memiliki tubuh manusia sama sekali. Siapa kamu? Saya hanya seorang kultifator penyempurnaan tubuh tanpa latar belakang khusus. Saya hanya anggota biasa dari ras manusia. Sedangkan untukmu, tubuh Phoenix 99 milikmu sebenarnya sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari tubuh kuat yang jarang ditemui orang Phoenix dalam 10.000 tahun. Zuawan melihat api yang berkobar di sekitar Saint Phoenix. Api ini sangat sulit diatasi. Api ini tampaknya dapat membakar segalanya. Tidak ada yang tidak dapat terbakar. Setiap kali Zuawan bertarung dengan gadis suci, api yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya sangat sulit diatasi. Mendengar pujian Zuawan, orang-orang Saintes of the Phoenix mengangkat dagunya sedikit, memperlihatkan sedikit rasa bangga. Dia selalu menjadi anak ajaib bangsa Phoenix dan telah menerima pujian dan rasa hormat yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah terbiasa dipuji. Namun, ini adalah pertama kalinya dia dipuji oleh seseorang dari generasi yang sama yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Oleh karena itu, meskipun dia selalu tenang, ada beberapa fluktuasi dalam emosinya, dan perasaan yang rumit pun muncul. Kau juga tidak buruk. Tubuh Phoenix 99 milikku sudah menjadi salah satu tubuh terbaik di galaksi ini. Hanya sedikit orang yang bisa menyamai tubuhku. Namun, kamu bisa bertarung denganku dengan tubuh fisikmu. Tubuhmu jelas bukan tubuh biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia. Kamu punya bentuk tubuh yang seperti apa. Mata indah saintes dari suku Phoenix tampak jernih. Dia menatap Zwa Wen dengan tenang, seolah-olah dia ingin melihat Zwa Wen sepenuhnya. Jika kau ingin tahu keberadaan fisikku, kau harus memberitahuku nama aslimu terlebih dahulu. Zwa Wen menatap wanita suci dari suku Phoenix. Jika dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Mu Chengzui dari wanita suci ini, dia harus memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Mu Chengzui jelas memiliki tubuh Phoenix 99. Namun, saintes di depannya juga memiliki tubuh Phoenix 99. Hal ini membuat Zwa Wen sedikit cemas dan khawatir. Ini karena dia tidak dapat menghubungkan wanita suci di depannya ini dengan Mu Chengzui. Dia telah menyimpulkan bahwa wanita ini sama sekali bukan Mu Chengzui. Namun, dia masih ingin tahu siapa wanita ini. Juga, di mana Mu Chengzui? Aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Saintes dari suku Phoenix menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dingin. Lalu apakah kamu kenal seorang wanita bernama Mu Chengzui? Zwa Wen bertanya dengan cemas. Saintes dari suku Phoenix terdiam sejenak. Matanya yang indah tiba-tiba menyipit, tetapi dia dengan cepat menjawab dengan tenang, aku tidak mengenalnya. Pada saat ini, Zwa Wen telah menangkap perubahan di mata Saintes. Dia yakin bahwa Saintes ini pasti telah mendengar nama Mu Chengzui. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki perubahan ekspresi yang begitu halus tadi. Perubahan ekspresi itu jelas bukan perubahan ekspresi seseorang yang tidak mengenal Mu Chengzui. Sepertinya kamu tidak berniat memberitahuku seperti apa bentuk tubuhmu. Namun, itu tidak masalah. Aku akan mengalahkanmu secara langsung dan kemudian menangkapmu hidup-hidup. Jika saatnya tiba, aku akan mengekstrak jiwamu dan menyiksanya sampai kau mengatakan yang sebenarnya. Saintes dari suku Phoenix membentuk segel dengan tangan kanannya dan menunjuk ke dahinya. Api putih yang menyala-nyala keluar dari dahinya. Seketika, api itu mengembun menjadi pola burung Phoenix di permukaan dahinya. Suara mendesing. Saat pola burung Phoenix terbentuk, pola itu benar-benar meninggalkan glabela Saintes suku Phoenix dan berubah menjadi ilusi besar burung Phoenix yang tengah melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di angkasa. Teriakan burung Phoenix yang melengking menggema antara langit dan bumi. Ilusi burung Phoenix membumbung tinggi ke angkasa. Mata Phoenix-nya yang besar menyapu langit dan bumi dengan rasa keagungan dan kebanggaan. Kemudian, ilusi burung Phoenix mengeluarkan teriakan Phoenix lainnya dan langsung menukik ke bawah. Ia tidak bergerak ke arah Zwawen, melainkan ke arah Saintes di bawah. Ilusi besar burung Phoenix sepenuhnya jatuh pada tubuh Saintes dari suku Phoenix. Udara di sekitarnya tersapu oleh gelombang panas yang mengerikan. Suhu di sekitarnya meningkat beberapa kali lipat. Saintes dari suku Phoenix bagaikan burung Phoenix yang terlahir kembali dari abu. Dia perlahan-lahan berjalan keluar dari kobaran api yang tak berujung. Pada saat ini, Saintes dari suku Phoenix tidak banyak berubah. Satu-satunya perubahan adalah di punggungnya, sepasang sayap Phoenix besar yang lebarnya ratusan kaki terbuka. Mereka begitu mempesona, begitu terang, dan begitu menakjubkan. Sang Saintes telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tubuh Phoenix 99. Kali ini, Sang Saintes benar-benar serius. Alien berwajah manusia dan bertubuh harimau itu memiliki ekspresi serius. Dia menatap Saintes dari suku Phoenix dengan sepasang sayap Phoenix di langit. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Seluruh ras alien merasakan hal yang sama. Mereka semua berlutut di tanah dan bergumam dalam bahasa mereka sendiri. Seolah-olah mereka sedang berdoa, tetapi juga seolah-olah mereka sedang memberikan berkat. Oh tidak, Saintes dari suku Phoenix tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kekuatannya telah meningkat terlalu banyak. Aku khawatir Saudara Long dalam bahaya. Zhongli Haoyan menatap kosong ke arah Saintes dari suku Phoenix dengan sepasang sayap Phoenix yang besar. Dia tampak seperti peri Phoenix yang turun ke dunia. Dapat dikatakan bahwa aura mengerikan dari Saintes bangsa Phoenix membuatnya merasa putus asa. Dia benar-benar terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan di puncak kekuatannya, dia tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun juga gemetar. Kekhawatiran di mata mereka menjadi semakin intens. Ye Kidong, Situ Liangji, dan yang lainnya semua mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. 3036. Wanita suci clan Phoenix membelai rambutnya yang terbakar dengan lembut. Matanya yang merah menyala menatap Zuo Wen. Dia tampak sangat serius, seolah-olah dia ingin melihat aura ketakutan di tubuhnya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa pemuda di depannya tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Matanya sebening air, dan di kedalaman mata yang jernih itu, dia bisa melihat hasrat yang membara untuk bertarung. Ya betul, itu adalah keinginan untuk bertarung. Menarik, setelah aku benar-benar melepaskan kekuatan garis keturunanku dan mencapai keadaan transendensi, kau masih bisa tetap tenang. Lumayan. Sayang sekali kau akan segera mati. Kau akan mati di bawah kekuasaanku. Gadis suci dari suku Phoenix berbicara seolah-olah dia sedang mengurus urusannya sendiri. Kakinya yang seperti batu giok dengan ringan mengetuk kekosongan. Seketika, kekosongan di bawah kakinya beriak seperti air. Gerakan gadis suci itu sangat anggun. Seperti seekor capung yang meluncur di permukaan air, kakinya yang seperti batu giok mengetuk kekosongan. Kemudian, seluruh ruang tampak membeku. Pembekuan ruang angkasa hanya berlangsung sebentar. Tak lama kemudian, ruang angkasa hancur, dan suara sesuatu yang pecah pun terdengar. Di balik suara yang menghancurkan itu, gelombang api membumbung tinggi. Api di sekelilingnya begitu hebat, begitu megah, namun juga begitu mengerikan dan menusup tulang. Kekosongan transparan di mata Zuowen telah berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Dia seperti orang tak berdaya yang terperangkap di lautan api. Di lautan api yang tak berujung, kaki gadis suci yang bagaikan batu giok melangkah perlahan. Gerakannya anggun dan lambat, dan arah yang ditujunya persis di tempat Zuowen berada. Zuowen hanya merasakan tekanan di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Seolah-olah dia telah menyelam 10 ribu meter ke dalam lautan luas. Tekanan air yang mengerikan terus menekan tubuhnya, ingin menghancurkan setiap inci daging, darah, dan tulangnya. Apakah ini sebuah domain? Zuowen menyipitkan matanya. Dia tidak melawan, tetapi malah mengangkat kepalanya dan menatap gadis suci yang berjalan perlahan ke arahnya. Aku mengagumi ketenanganmu, tapi meski begitu, kau akan mati hari ini. Ini bukan wilayah kekuasaan, melainkan batas garis keturunanku. Mereka yang berada dalam batas garis keturunanku tidak akan memiliki kebebasan. Semuanya akan berada di bawah kendaliku. Longwen, nasibmu hari ini adalah terbakar sampai mati oleh lautan api ini, sendirian dan tak berdaya di dalam batas garis keturunanku. Tapi kamu boleh bangga hari ini, karena kamu adalah manusia pertama yang memaksaku menggunakan batasan garis keturunanku. Dibandingkan dengan Zhongli dan Haoian, menurutku kau lah jenius nomor satu umat manusia. Gadis suci itu masih berjalan. Meskipun jarak di antara mereka sangat dekat, dia berjalan sangat lambat, seolah-olah dia sengaja menyeret kakinya. Sebelum kamu meninggal, kamu masih punya nilai. Aku perlu bertanya beberapa hal kepadamu. Di mana kau mendengar namamu? Dia berkata dengan dingin. Di mana? Di mana? Jantung Zhongli berdegup kencang saat melihat kedengkian di mata gadis suci. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuncah di dadanya. Gadis suci ini tahu tentang Mu Chengzui. Namun, gadis suci ini menyembunyikannya darinya. Mengenai mengapa dia menyembunyikannya, Zhongli tahu bahwa situasi Mu Chengzui tidak baik. Chenzui, di mana dia sekarang? Zhuawan menahan amarahnya dan menatap mata menggoda gadis suci itu seraya bertanya dengan suara yang dalam. Hei, hei, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tetapi kamu masih ingin bertanya tentang Mu Chengzui. Anda juga harus mengingat hubungan primer dan sekunder. Saya yang bertanya sekarang, bukan Anda yang bertanya kepada saya. Apakah Anda mengerti? Gadis suci akhirnya tiba di hadapan Zhuawan, matanya penuh dengan godaan. Tidak bisa melindungi diriku sendiri. Apa kamu yakin? Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhuawan. Tak lama kemudian, kekuatan yang lebih dahsyat dan mengerikan mulai mengalir dari dalam tubuhnya. Tubuh Zhuawan menjadi lebih jernih, dan auranya menjadi lebih luas. Yang paling, aura Zhuawan terus meningkat, dari tahap awal ke tahap pertengahan 6 bintang, dan akhirnya mencapai tahap akhir. Aura mengerikan itu benar-benar menekan aura gadis suci setelah mengaktifkan garis keturunannya. Bahkan batas garis keturunan gadis suci mulai retak di bawah aura mengerikan ini, hancur berkeping-keping. Saat dia menerobos batas garis keturunan, tinju kanan Zhuawan menembus langit dan menghantam gadis suci. Gadis suci dari suku Phoenix jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia masih linglung ketika menyadari bahwa tinju Zhuawan sudah mengarah ke arahnya. Pukulan ini terlalu mengerikan. Tekanan tinjunya saja sudah membuatnya merasa tercekik. Jika dia terkena pukulan ini, dia pasti akan terluka parah. Untungnya, reaksi Holy Maiden cukup cepat. Sepasang sayap Phoenix raksasa di punggungnya dengan cepat menutup, menghalangi di depannya dan membungkusnya dengan erat. Itu hanya sayap burung campuran. Beranikah kau bersikap begitu garang di hadapanku? Mata Zhuawan tampak suram dan dingin. Kekuatan tinjunya benar-benar mendarat di sayap. Itu seperti pelangi yang menembus matahari. Itu benar-benar langsung menembus sayap. Tinju dengan cahaya putih yang menyala-nyala menembus sayap dan akhirnya mendarat di dada gadis suci bangsa Phoenix. Gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya bertebaran di langit. Gadis suci dari bangsa Phoenix mendongak dan memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya membungku ke belakang dan jatuh ke bawah seperti kupu-kupu yang tak berdaya. Saat tinju itu mengenai gadis suci milik bangsa Phoenix, jantung Zhuawan berdebar sedikit. Dia segera tersadar. Dia menekuk lutut kanannya dan menekannya dengan keras, lalu jatuh dengan cepat. Zhuawan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memukul anjing yang tenggelam saat ia sedang terpuruk. Akan tetapi, saat dia hendak mendekati sang perawan suci, cadar di wajahnya berkibar tertiup angin, menampakkan wujud yang tiada taraf di balik cadar itu. Penampilannya begitu indah dan begitu familiar. Saat Zhuawan melihatnya, pikirannya menjadi kosong dan dia kehilangan semua pikiran. Pada saat ini, mata indah gadis suci itu tiba-tiba terbuka. Sayapnya yang tertekup tertutup lagi dan terpisah dari punggungnya, berubah menjadi roda api raksasa. Roda api itu meraum dan menghantam dada Zhuawan yang linglung. Pochi. Roda api itu terlalu mengerikan. Itu adalah serangan paling mengerikan yang dipadatkan oleh sayap burung Phoenix. Dada Zhuawan langsung terpotong, terkoyak, hancur, dan akhirnya meledak menjadi awan darah. Setelah serangan terakhir, wajah gadis suci bangsa Phoenix menjadi semakin pucat dan dia memuntahkan setegup darah. Dia meraih cincin roh Zhuawan dan tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia segera mengeluarkan jimat pelarian berwarna merah menyala dan menghancurkannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan menghilang di tempat. Dia tahu bahwa Zhuawan ini pasti sudah mati. Karena dia telah memperoleh cincin roh Zhuawan, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Selain itu, luka-lukanya terlalu parah. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, akan sangat merepotkan jika manusia lain melancarkan serangan diam-diam padanya. 3037. Ledakan. Tubuh Zhuawan yang terluka parah jatuh dari langit. Suara tubuhnya yang jatuh ke tanah terdengar sangat keras. Orang-orang Saintes of the Phoenix telah pergi, dan ras-ras asing di kejauhan tidak tinggal di sana lagi. Kakak Long. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun berteriak dan segera datang ke sisi Zhuawan. Melihat tubuh Zhuawan yang dimutilasi, hati mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi kesedihan. Mereka menyadari bahwa tubuh Zhuawan rusak parah. Mereka juga menggunakan indera ketuhanan mereka untuk memeriksa jiwa ketuhanan Zhuawan dan menemukan bahwa jiwa ketuhanan Zhuawan juga terfragmentasi dan hilang sepenuhnya. Mereka tahu bahwa Zhuawan telah jatuh sepenuhnya. Zhongli Haoyan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan perlahan. Melihat tubuh Zhuawan yang terluka parah, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya yang indah. Ada sedikit kesedihan dan kebingungan di wajah cantiknya. Kakak Long, dia, kenapa dia teralihkan pada saat-saat terakhir? Zhongli Haoyan menghela nafas dan menyuarakan keraguan dalam hatinya. Saat Zhuawan melepaskan kekuatan tubuh suci pangu bintang lima tahap akhir, seolah-olah seluruh dunia telah runtuh dan langit menjadi tidak nyata. Zhongli Haoyan dapat dengan jelas merasakan betapa kuat dan mengerikannya Zhuawan saat itu. Dia tidak tahu bahwa bahkan batas garis keturunan saintes dari ras Phoenix pun hancur oleh ledakan kekuatan Zhuawan yang tiba-tiba. Setelah Zhuawan melepaskan kekuatan yang mengerikan itu, saintes dari bangsa Phoenix tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan pertahanan yang dibentuk oleh sayap Phoenix pun hancur. Tidak diragukan lagi bahwa saintes bangsa Phoenix bukanlah tandingan Zhuawan saat itu. Jika Zhuawan tidak terganggu pada saat-saat terakhir, saintes bangsa Phoenix tidak akan mampu memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan terkuatnya. Zhuawan tidak akan disergap oleh saintes milik bangsa Phoenix dan langsung mati. Keraguan Zhongli Haoyan juga sama dengan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Mereka tidak dapat memahami mengapa Zhuawan akan terganggu pada saat yang paling kritis. Haoyan, tujuan kami datang ke pintu kegelapan adalah untuk mendapatkan darah esensi penyihir leluhur. Sekarang setelah kami mendapatkannya, kami bisa pergi. Ye Kidong berjalan ke depan dan berkata pada Zhongli Haoyan, Zhongli Haoyan sedikit mengernyit dan menatap Ye Kidong dengan acuh-ta'acuh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian pergi duluan. Aku berhutang budi pada saudara Long, jadi aku harus mengurus urusan pemakamannya sebelum aku pergi. Ye Kidong dan situ Liangji saling berpandangan, mengetahui bahwa Zhongli Haoyan sedang mengasingkan mereka. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Zhongli, Haoyan, Jiang Qisheng, dan yang lainnya lalu pergi. Jiang Qisheng menatap punggung Ye Kidong saat dia pergi, matanya sedikit kecewa. Kemudian, ketika saintes bangsa Phoenix memperlihatkan kekuatan aslinya, mereka tidak dapat membantu kecuali Zhongli Haoyan. Namun, mereka semua bersedia membela Zhuawan dan mendukungnya. Jika bukan karena Zhuawan, maka atas kontribusi Zhuawan dalam menyelamatkan umat manusia, mereka seharusnya membuat pernyataan. Sayangnya, Ye Kidong pada akhirnya memilih untuk berdiri dan menonton, jadi Jiang Qisheng cukup kecewa dengan teman baiknya. Saya baru bertemu dengan Saudara Long satu kali. Kalian berdua adalah teman-teman Saudara Long. Apa yang akan kalian lakukan dengan mayatnya? Jika Anda mengetahui asal-usul Saudara Long, Anda dapat membawa jenazahnya kembali ke kampung halamannya dan kembali ke akarnya. Mata indah Zhongli Haoyan menatap tubuh Zhuawan, lalu ke Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Sejujurnya, meskipun kami adalah teman-teman Saudara Long, kami bertemu di pintu kegelapan. Saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang penggarap lepas. Ada pun asal-usulnya secara spesifik. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa, kata Jiang Qisheng dengan sedikit canggung. Momong-momong, Mayuji adalah teman baik kakak Long. Dia mengenal kakak Long jauh lebih lama daripada kita. Mungkin dia tahu sesuatu. Yao Xiangjun tiba-tiba berkata, tatapan mata Jiang Qisheng sedikit suram saat dia menghela nafas, ku rasa Mayuji sudah pergi. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dan saya mencoba menghubunginya dengan jimat komunikasi, tetapi tidak ada balasan. Jelas, orang itu sengaja tidak membalas saya. Ketika Jiang Qisheng mengatakan ini, ada sedikit kebencian di matanya. Jelas, dia tidak senang dengan kurangnya kesetiaan Mayuji. Mata indah Yao Xiangjun menjadi gelap. Pikirannya jauh lebih cermat daripada pikiran Jiang Qisheng. Dalam proses berinteraksi dengan Mayuji dan Zouan, dia memperhatikan bahwa selalu ada sedikit permusuhan antara Zouan dan Mayuji. Dia tahu bahwa Mayuji belum tentu teman baik Zouan. Kemungkinan besar mereka adalah musuh. Hanya saja mereka memasuki pintu kegelapan dengan tujuan yang sama, maka mereka bekerja sama untuk memasukinya bersama-sama. Karena Mayuji telah mencapai tujuannya, wajar saja jika dia tidak mungkin terus mengikuti Zouan. Lebih baik berpisah secepatnya. Zhongli Haoian tampak kecewa. Dia berkata, kita bahkan tidak tahu asal-usul saudara Long. Apa yang harus kita lakukan dengan jasadnya? Kremasi dulu, kata Jiang Qisheng. Sepertinya itu satu-satunya cara. Zhongli Haoian mengangguk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan memanggil api ilahi yang menyelimuti tubuh Zouan. Namun, Zhongli Haoian segera menemukan bahwa tubuh Zouan sama sekali tidak rusak di bawah api ilahi. Tubuhnya masih bersinar dengan cahaya yang berkilauan, tetapi jauh lebih redup dari sebelumnya. Tubuh yang sangat kuat, api ilahiku sama sekali tidak dapat membakar tubuh saudara Long. Zhongli Haoian berkata dengan heran. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun juga terkejut, tetapi mereka segera pulih. Tidak heran kakak Long berani melawan saintes dari suku Phoenix yang mengaktifkan tubuh Phoenix 99. Ternyata tubuhnya tidak sederhana. Dengan kekuatan tubuh saudara Long, saya khawatir banyak ras asing tidak dapat dibandingkan dengannya. Jiang Qisheng mendecahkan lidahnya karena heran. Ia melihat tubuh Zouan dan tak dapat menahan diri untuk bergumam kagum. Zhongli Haoian menyingkirkan api ilahinya dan melihat tubuh Zouan yang masih utuh. Dia berkata tanpa daya, api ilahiku tidak dapat melakukan apapun pada tubuh saudara Long. Jelas mustahil untuk mengkremasinya. Tidak perlu dikremasi. Kita kubur saja jasad saudara Long di sini. Ini adalah bagian terdalam dari pintu kegelapan dan juga tempat di mana jasad leluhur dukun Gonggong dimakamkan. Tidak banyak orang yang bisa memasuki tempat ini, jadi kakak Long tidak akan terganggu jika dia dimakamkan di sini, kata Yao Xiangjun dengan suara yang dalam. Jiang Qisheng dan Zhongli Haoian melirik Yao Xiangjun dan mengangguk. Mereka setuju dengan saran Yao Xiangjun. Dari segi ketenangan, tempat ini memang cocok untuk dimakamkan. Lagi pula, bahkan seorang dukun leluhur seperti Gonggong memilih tempat ini. Jelas bahwa Feng Shui di sini sangat bagus. Setelah mereka bertiga memutuskan, mereka menemukan area yang lebih baik di sekitar altar Dewa Penyihir, menggali lubang dan meletakkan tubuh Zhuawen di dalamnya. Setelah makamnya selesai, mereka bertiga mendirikan batu nisan di depan makam Zhuawen dan menuliskan kata-kata makam Rune Naga. 3038 Tidak lama setelah Zhongli, Hao Yan dan yang lainnya pergi, kuburan Zhuawen tiba-tiba terbuka dan sebuah tangan terjulur dari kuburan. Lalu, sesosok tubuh perlahan merangkak keluar dari kubur. Uhuk-uhuk. Sosok ini adalah Zhuawen. Zhuawen terbatuk beberapa kali, lalu berbaring telentang dan menatap langit kosong di atasnya. Pada saat ini, tubuh Zhuawen hampir terpotong menjadi dua. Luka besar membentang dari bahu kanannya ke sisi kiri perutnya, dan darah terus mengalir keluar dari luka besar itu. Namun, tubuh Zhuawen terus-menerus memancarkan cahaya hijau redup. Di bawah naungan cahaya hijau ini, luka Zhuawen terkendali dan berangsur-angsur mulai pulih, tetapi pemulihannya sayap burung Phoenix itu sangat mengerikan. Hampir saja aku mati. Zhuawen melihat kecepatan pemulihan tubuhnya yang lambat dan tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Tubuh suci pangunya menyatu dengan parasit Goumang, yang merupakan parasit yang berfokus pada energi penyembuhan. Luka-luka biasa dapat disembuhkan secara instan. Namun, saat Zhuawen terkena roda api sayap Phoenix, Zhuawen merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, dan kesadarannya lenyap sepenuhnya dalam ruang dan waktu itu. Akan tetapi, sebelum kesadarannya runtuh, ke dunia besar. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, si Doppelganger memang telah mati, bahkan jiwa ilahi si Doppelganger pun telah hancur. Namun, karena tubuh aslinya baik-baik saja, dia secara alami dapat menggunakan jiwa ilahinya untuk membangkitkan energi parasit Goumang di Doppelganger dan mulai menyembuhkan tubuh Doppelganger yang rusak. Namun, tingkat kerusakan Doppelganger itu terlalu serius, dan roda api sayap Phoenix memiliki energi yang sangat tinggi, sehingga efek pemulihannya sangat berkurang. Doppelganger duduk bersilah tidak jauh dari altar Dewa Penyihir dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dalam diam. Dunia besar itu berubah menjadi setitik debu dan jatuh di bahu Doppelganger. Tubuh aslinya berada di dunia besar dan tenggelam dalam pikirannya. Zouawen teringat momen ketika kerudung saintes bangsa Phoenix berkibar dan wajahnya terlihat. Dia 100% yakin itu adalah wajah Muceng Sui. Namun, selain wajahnya, temperamen, sikap, dan tatapannya sama sekali berbeda dari kesan Muceng Sui. Mereka berdua bukanlah orang yang sama. Pada saat itulah Zouawen melihat wajah Muceng Sui. Itulah sebabnya jantung Zouawen berdebar kencang dan dia teralihkan, membiarkan saintes menemukan kekurangannya. Namun, sekarang setelah Zouawen memikirkannya, dia yakin bahwa itu bukan Muceng Sui yang asli, dan dia juga memperhatikan beberapa detail. Meskipun penampilan gadis suci sangat mirip dengan Muceng Sui, jika dipikir-pikir lagi, masih ada beberapa perbedaan dalam beberapa detail. Lagi pula, jika Muceng Sui benar-benar muncul di depannya, bahkan jika dia mengenakan kerudung, Zouawen dapat dengan mudah mengenalinya. Adapun orang suci ini, bahkan jika dia melepaskan cadarnya, dia masih memberi Zouawen perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Wanita suci bangsa Phoenix itu jelas bukan Chen Sui. Zouawen sampai pada kesimpulan ini. Tatapan matanya dingin, tetapi dia tahu bahwa saintes dari bangsa Phoenix pasti tahu di mana Muceng Sui berada. Kalau tidak, ketika dia menyebut-nyebut Muceng Sui sebelumnya, orang suci bangsa Phoenix ini tidak akan kehilangan ketenangannya, bahkan bertanya kepadanya mengapa dia tahu nama Muceng Sui. Selain itu, setelah klon Zouawen dihancurkan, Zouawen dapat menggunakan jiwa tubuh utamanya untuk mengaktifkan Gou Manggu dalam klon tersebut untuk memulihkannya. Namun, Zouawen tidak melakukan ini. Dia menunggu Zhongli dan Haoyan mengubur tubuh klon tersebut dan pergi sebelum dia mulai memulihkan tubuh klon tersebut. Dia hanya punya satu tujuan melakukan ini, yaitu membuat semua orang berpikir bahwa dia, Long Wen, telah meninggal. Zouawen sangat yakin bahwa jika dia tidak mati, berita tentang dirinya yang memperoleh gonggong penyihir leluhur akan tersebar. Kemudian ketika dia meninggalkan pintu kegelapan, dia akan dihadapkan dengan pengejaran tanpa akhir. Kini setelah dirinya, yang disebut sebagai Long Wen, telah tewas di tangan orang suci bangsa Phoenix dan cincin rohnya telah dirampas oleh orang suci bangsa Phoenix, dia tahu bahwa mata semua orang tak akan lagi tertuju pada orang mati seperti dirinya, melainkan pada orang suci bangsa Phoenix. Itulah yang dipikirkan Zouawen ketika kloningannya terbunuh oleh serangan mendadak saintes bangsa Phoenix. Aku harus kembali ke dunia luar terlebih dahulu. Saintes dari orang Phoenix itu pasti akan segera menyadari bahwa tidak ada apapun di dalam cincin rohku. Aku khawatir dia akan kembali ke sini lagi. Tatapan mata Zouawen menjadi sangat serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu semua batu nisan dan batu nisan yang didirikan oleh Zhongli dan Haoian di samping altar Dewa Penyihir. Setelah memastikan tidak ada jejak lain yang tertinggal, klonnya pergi ke dunia luar. Dunia luar berubah menjadi setitik debu yang tak terlihat dan melayang menuju dunia luar secara teratur. Benar saja, tidak lama setelah Zouawen pergi, sosok merah menyala kembali ke altar Dewa Penyihir. Setelah sosok merah menyala itu dengan hati-hati mencari di sekitar altar Dewa Penyihir dan tidak menemukan apapun lagi, dia berkata dengan penuh kebencian, Long Wen, beraninya kau menjebakku. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Sosok merah menyala ini tentu saja adalah saintes bangsa Phoenix yang telah kembali. Terlebih lagi, wanita suci itu membawa serta sekelompok orang. Di antara mereka, orang berwajah manusia dan bertubuh harimau itu mengikuti wanita suci itu dari dekat sambil tersenyum licik. Nona, jika apa yang Anda katakan benar dan memang tidak ada apapun di dalam cincin roh Long Wen, lalu di mana Long Wen akan meletakkan warisan leluhur penyihir, Gong Gong. Orang berwajah manusia dan bertubuh harimau itu bertanya dengan mata berkedip. Orang suci dari suku Phoenix itu menatap dingin ke arah orang berwajah manusia dan bertubuh harimau itu dan berkata, Apakah maksudmu kau curiga kalau aku berbohong? Aku tidak berani, Saintes, kamu terlahir dengan tubuh Phoenix 99. Kamu adalah jenius nomor satu dari orang-orang Phoenix dan seorang jenius yang terkenal di dunia di alam surga primitif. Hanya kamu, Saintes, yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan leluhur penyihir, Gong Gong. Kaulah orang yang paling tepat untuk mewarisi harta warisan. Bagaimana mungkin aku berani menolaknya? Orang berwajah manusia dan berbadan harimau itu gemetar ketika dia buru-buru membungkuk dan menjelaskan dengan rahang gemetar. Huff, tidak apa-apa jika aku mendapatkan warisan itu, tetapi aku tidak mendapatkannya. Long Wen lah yang memasang jebakan agar aku jatuh ke dalamnya. Kalian teruslah mencari di sini dan lihat apakah kalian dapat menemukan Long Wen, kata orang-orang Saintes of the Phoenix dengan dingin. Orang berwajah manusia dan bertubuh harimau beserta orang-orang lainnya tidak berani menentang perintah Sang Sein. Mereka buru-buru menangkupkan tangan, menganggup dan membungkuk tanda setuju. Kemudian, mereka mulai mencari di sekitar altar Dewa Penyihir. Namun, setelah mencari beberapa saat, mereka semua kembali dengan kecewa dan menggelengkan kepala kepada Sang Santa. Ayo pergi, mari kita kembali dulu. Meskipun Long Wen sudah meninggal, dan warisan itu tidak ada di cincin rohnya, hanya ada satu kemungkinan. Orang ini memberikan warisan itu kepada orang lain terlebih dahulu, dan kemungkinan besar itu adalah kedua temannya. Orang-orang suci Phoenix menyipitkan matanya saat dia memikirkan Yao Xiang Jun dan Jiang Qisheng. Dia ingat bahwa kedua orang ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Zua Wen. Jika tebakannya benar, maka Long Wen pasti telah memberikan hal penting itu kepada salah satu dari dua orang ini. 3039 Zua Wen bersembunyi di dunia besar dan tidak pergi jauh. Dunia besar itu telah berubah menjadi debu dan mengambang di tepi altar Dewa Penyihir. Zua Wen tentu saja mendengar tindakan dan perkataan saintes orang Phoenix dengan jelas. Terutama ketika Zua Wen mendengar bahwa orang suci bangsa Phoenix ingin menemukan Yao Xiang Jun dan Jiang Qisheng, tatapannya menjadi sangat dingin. Namun, Zua Wen tidak terburu-buru meninggalkan dunia besar. Lagi pula, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih dan masih dalam tahap pemulihan. Jika dia bergegas keluar sekarang, saintes dari suku Phoenix dan suku alien akan menyerang bersama. Bahkan jika Zua Wen memiliki 10 nyawa, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Setelah saintes dari suku Phoenix dan suku alien pergi, Zua Wen tinggal di dunia besar selama 3 hari penuh. Setelah menghabiskan hampir 1.5 dari sumber daya dunia besar, ia baru saja pulih dari luka-lukanya. Suara mendesing. Di alun-alun altar dewa penyihir yang sunyi, cahaya putih bersinar dari setitik debu yang tak terlihat. Kemudian, sebuah sosok muncul di alun-alun. Zua Wen tetap berada di dunia agung. Tubuh aslinya masih berada di dunia agung. Sekarang dia berwujud klon. Sudah waktunya untuk kembali. Tapi sebelum aku kembali, aku perlu mengubah penampilanku lagi. Zua Wen bergumam sendiri. Wajahnya mulai berubah. Akhirnya, dia berubah dari seorang pemuda dengan bekas luka menjadi seorang anak laki-laki berkulit putih dan tampan dengan bibir kemerahan dan gigi putih. Setelah mengubah penampilannya, Zua Wen mengikuti ingatannya dan mulai meninggalkan tempat ini. Saat dia memasuki pintu kegelapan, dia sudah menyiapkan peta rute yang akan diambilnya. Dengan kata lain, sebagian besar kultifator akan menentukan rute mereka sendiri saat memasuki tempat berbahaya tersebut. Ini dilakukan agar mereka tidak-tidak dapat menemukan jalan kembali. Dalam perjalanan pulang, Zua Wen tentu saja menemui beberapa rintangan. Rintangan ini tidak layak disebut. Setelah meninggalkan Gerzone, Zua Wen kembali ke dunia besar. Zua Wen hendak mengikuti rute yang telah dicatatnya dan kembali ketika cacing gonggonggu di tubuhnya menjadi gelisah. Zua Wen tidak punya pilihan lain selain melepaskan cacing gonggonggu. Setelah menyatu dengan cacing gonggonggu, kendali Zua Wen terhadap elemen air telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Elemen air bahkan memiliki efek ajaib dalam penyembuhan luka. Kemampuan cacing gonggonggu dan cacing gonggonggu saling melengkapi. Kini, kemampuan penyembuhan diri Zua Wen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, cacing gonggonggu terus-menerus berteriak di tangannya. Kepalanya bergerak dengan cara yang sangat mirip manusia. Zua Wen melirik ke arah itu. Itu bukan jalan kembali, tetapi ke arah lain. Kau ingin aku pergi ke arah itu? Ada jalan keluar lain di sana. Meskipun cacing gonggonggu milik Zua Wen, dia sudah mengetahui cacing gonggonggu. Lagi pula, setelah menyatu dengan cacing gonggonggu, dia dapat dengan jelas memahami kesadaran yang pertama. Mengira bahwa cacing gonggonggu telah lama bersama cacing gonggonggu, dan ini adalah makam yang telah disiapkan cacing gonggonggu untuknya, Zua Wen secara alami memilih untuk percaya kepada cacing gonggonggu. Setelah menentukan arahnya, Zua Wen bergegas ke arah itu. Sepanjang jalan, Zua Wen pada dasarnya tidak melihat kultifator lain. Dia tahu bahwa sebagian besar kultifator seharusnya tahu bahwa warisan gonggonggu telah diambil. Jelas, mereka tidak ingin terus tinggal di sini. Meskipun mungkin ada banyak hal baik yang tersembunyi di sini, ada juga banyak bahaya. Siapa yang tahu jika mereka akan memasuki zona bahaya yang mengerikan di saat berikutnya dan kemudian mati. Tak lama kemudian, Zua Wen tiba di akhir. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada gunung pendek di ujungnya. Gunung pendek ini sangat biasa saja. Gunung itu gersang, bahkan tanpa rumput liar. Zua Wen berputar mengelilingi gunung pendek dan berhenti di belakang gunung pendek itu. Dia melihat formasi putih berbintik-bintik di belakang gunung pendek itu. Formasi ini tampak seperti digambar dengan kapur. Rasanya tidak nyata. Itu formasi teleportasi. Formasi ini digambar dengan metode kuno. Zua Wen hanya bisa mengatakan bahwa formasi ini adalah formasi teleportasi. Sedangkan sisanya, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Zua Wen mengeluarkan kristal asal jalan surgawi bermutu tinggi dan meletakkannya di formasi. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Formasi itu diaktifkan, dan Zua Wen menghilang dari formasi itu. Ketika Zua Wen membuka matanya, apa yang terlihat di matanya adalah pemandangan yang tidak dikenalnya. Dia berada di sebuah reruntuhan. Dia tidak asing dengan reruntuhan ini. Itu adalah salah satu dari reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di kota kuno kegelapan. Aura di sini terlalu familiar baginya. Sepertinya aku telah meninggalkan pintu kegelapan. Ini sepertinya pinggiran kota kuno kegelapan. Zua Wen melihat sekeliling. Kebingungan di matanya segera memudar. Ia mengira bahwa ia akan langsung diteleportasi keluar pintu kegelapan. Sekarang, tampaknya ia terlalu banyak berpikir. Zua Wen hendak meninggalkan reruntuhan dan pergi ke pintu kegelapan untuk melihat ketika dia mencium bau darah di sudut reruntuhan. Kemudian dia melihat lima mayat tergeletak di sudut tenggara reruntuhan. Di antara kelima mayat itu, satu berasal dari ras asing, sedangkan empat lainnya berasal dari klan manusia. Dari mata keempat mayat yang terbuka lebar, Zua Wen dapat mengetahui bahwa keempat manusia itu pasti telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya sebelum mereka mati. Di sisi lain, wajah mayat ras asing itu penuh dengan ketidakpedulian. Meskipun telah jatuh, ada jejak fanatisme di wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah ekspresi terakhir yang ditunjukkan ras asing sebelum mereka mati. Aneh, klan manusia dan ras asing seharusnya membentuk aliansi sementara di kota kuno kegelapan. Mengapa mereka tiba-tiba saling membunuh? Zua Wen melihat kelima mayat itu. Dia tahu bahwa keempat manusia itu pasti telah mati bersama dengan mayat ras asing itu. Meskipun ras asing telah bersatu untuk membunuh tim klan manusia di pintu kegelapan, ras asing itulah yang mengkhianati mereka terlebih dahulu. Namun, di luar pintu kegelapan, ada ahli tingkat tinggi dari klan manusia dan ras asing yang ditempatkan di sana. Jika pertempuran pecah, itu tidak akan hilang begitu saja. Itu mungkin akan menyebabkan kegemparan besar. Pertempuran itu pasti akan mengerikan. Sebelum mendapatkan saripati darah penyihir leluhur, bagaimana mungkin klan manusia dan ras asing dapat dengan mudah memulai perang? Kecuali klan manusia tahu bahwa warisan penyihir leluhur gonggong telah diperoleh oleh orang suci dari suku Phoenix, dan klan manusia telah memperoleh beberapa botol saripati darah penyihir leluhur. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa tidak seimbang, sehingga mereka memulai perang tanpa mempedulikan hal lain. Hah! Jimat biokomunikasi orang ini berdering. Mari kita lihat apa itu. Zuawan menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak terjadi seperti yang dibayangkannya. Ketika jimat biokomunikasi dipinggang salah satu mayat manusia menyala, dia segera mengambilnya. Meletakkan jimat biokomunikasi, ekspresi Zuawan menjadi sangat serius. Dia akhirnya tahu bahwa klan manusia dan ras asing tiba-tiba memulai perang di kota kuno kegelapan. Dengan kata lain, peperangan antara klan manusia dan ras asing di kota kuno kegelapan hanyalah puncak dari gunung es. Ini karena 10 ras utama ras asing telah bersatu kembali. Ketika klan manusia dan ras asing mencari mayat penyihir leluhur gonggong, mereka sekali lagi muncul di medan perang langit berbintang dan melancarkan serangan umum ke menara langit berbintang klan manusia. 3040. Zuawan menyimpan jimat biok itu dengan ekspresi muram. Dia sedikit terkejut bahwa 10 ras besar alam surgawi primitif telah bergabung untuk menyerang menara langit berbintang milik ras manusia lagi. Dia ingat bahwa alam surgawi primitif telah melakukan ini puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi hanya setengah dari 10 ras besar alam surgawi primitif yang telah dimobilisasi. Namun, dia dapat mengetahui dari pesan di jimat biok itu bahwa 10 ras besar di alam surgawi primitif semuanya telah dimobilisasi. Kekuatan militer mereka beberapa kali lipat dari perang puluhan ribu tahun yang lalu, dan bahkan ada lebih banyak ahli dari alam surgawi primitif yang bergabung dalam invasi kali ini. Dari nada cemas pesan di jimat biok itu, dapat diketahui bahwa situasi di menara langit berbintang sedang tidak baik. Tatapan mata Zuawan tampak suram. Ia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak perubahan di dunia luar tak lama setelah ia memasuki pintu kegelapan. Hal itu dapat digambarkan sebagai pergolakan total. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara Jiang dan saudari Junior Yao. Zuawan sedikit mengernyit saat memikirkan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Berdasarkan kecepatan kepulangan mereka, mereka seharusnya belum sepenuhnya meninggalkan pintu kegelapan. Meskipun Zuawan telah tertunda selama tiga hari di altar Dewa Bertua untuk menyembuhkan luka-lukanya, ia telah mengambil jalan pintas di bawah bimbingan parasit Gong Gong dan meninggalkan jangkauan pintu kegelapan dengan mudah. Namun, yang lainnya tidak seberuntung Zuawan. Mereka harus kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya. Meskipun tidak sesulit ketika mereka pertama kali memasuki pintu kegelapan, akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk kembali sepenuhnya ke pintu kegelapan. Baru tiga atau empat hari berlalu. Jelas, Zhongli, Haoian, Ye Kidong, dan orang-orang Saintes of the Phoenix seharusnya masih dalam perjalanan keluar dari pintu kegelapan. Sepuluh ras besar telah bergabung untuk menyerang menara langit berbintang. Ini bukan masalah kecil. Saya khawatir ras manusia dan ras alien di pintu kegelapan sudah mulai bertarung. Tatapan mata Zuawan tampak suram. Dia tahu bahwa pintu masuk gerbang kegelapan bukan lagi tempat yang baik. Dalam keadaan normal, Zuawan pasti tidak akan kembali ke pintu kegelapan dan langsung masuk ke dalam perangkap. Namun, Zuawan masih khawatir tentang Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, serta Zhongli Haoyan. Meskipun dia baru bertemu dengannya sekali, Zuawan mengagumi karakter dan karakter moral Zhongli Haoyan. Zuawan juga menyetujui Zhongli dan Haoyan sebagai teman. Mendesah. Kadangkala, saya benar-benar merasa seperti orang suci yang agung. Dia terlalu setia. Zuawan menertawakan dirinya sendiri dengan getir. Dia menggelengkan kepalanya dan menuju ke pintu kegelapan di kedalaman kota kegelapan kuno. Dia masih khawatir tentang Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, dan yang lainnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke pintu kegelapan untuk memeriksa situasi. Saat ini, kota kuno kegelapan sangat sunyi. Keheningan yang mematikan, sangat kontras dengan pemandangan saat ras manusia dan ras non-manusia datang untuk menjelajah. Dalam perjalanan menuju Gerbang Gelap, Zuawan melihat berbagai macam reruntuhan di sepanjang jalan, begitu pula mayat manusia dan alien yang berserakan di reruntuhan kota kuno kegelapan. Namun, secara keseluruhan, ada lebih banyak mayat manusia daripada mayat alien. Dari kondisi mayat-mayat ini, Zuawan menduga bahwa perang mendadak antara ras manusia dan ras alien seharusnya terjadi empat atau lima hari yang lalu. Secara kebetulan, saat itulah ras alien bersatu untuk mengepung dan memusnahkan umat manusia di dalam pintu kegelapan. Tampaknya saat itu, ras alien di luar sudah mengirimkan pasukan untuk menyerang umat manusia. Semakin dekat ia ke pintu kegelapan, semakin banyak mayat manusia dan alien yang ia lihat. Mereka tidak berserakan, tetapi mengambang berkelompok. Zuawan sangat waspada, kecepatannya tidak cepat, tetapi dia sangat berhati-hati. Seperti macan tutul hitam yang berburu di malam hari, dia berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dan tidak membiarkan dirinya terekspos. Sepuluh hari kemudian, Zuawan mendarat di reruntuhan yang paling dekat dengan pintu kegelapan. Dia menahan auranya, dan matanya tampak sangat bermartabat. Reruntuhan itu hampir hancur total, dan kerusakannya sangat serius. Dari jurang dan reruntuhan yang besar, Zuawan dapat melihat bahwa kerusakan ini seharusnya terjadi baru-baru ini. Dia juga bisa merasakan niat membunuh yang dingin dan menggigit dari bagian-bagian yang rusak ini. Niat membunuh seperti ini seharusnya sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah bertempur di masa lalu. Ada terlalu banyak mayat di reruntuhan, hampir menumpuk menjadi gunung kecil. Dia bahkan melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara mayat-mayat ini. Mereka semua adalah kultifator yang pernah dilihatnya di tim ras manusia dan alien di pintu kegelapan. Saat Zuawan mendarat di reruntuhan, dia sudah menggunakan indera ketuhanannya untuk memindai reruntuhan. Tidak ada orang hidup di reruntuhan itu, hanya orang mati. Dia bisa saja terus bergerak maju dan menuju pintu kegelapan, tetapi dia tidak melakukannya. Ini karena saat dia tiba di dekat reruntuhan, dia merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Dia yakin bahwa fluktuasi pertempuran itu pasti berasal dari pintu kegelapan di depannya. Hati Zuawan mencelos. Ia tahu bahwa ada pertempuran hebat di pintu masuk pintu kegelapan. Tanpa berpikir panjang, ia tahu bahwa itu pasti pertempuran antara para ahli tertinggi dari ras manusia dan ras alien. Meskipun reruntuhan itu adalah yang paling dekat dengan pintu kegelapan, jarak sebenarnya tidaklah dekat. Dengan kecepatan Zuawan, akan memakan waktu sekitar satu jam untuk mencapai pintu kegelapan dari sini. Namun, fluktuasi pertempuran dapat terpancar hingga sejauh itu. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya pertempuran di dekat pintu kegelapan. Mata Zuawan berbinar, tetapi dia tetap memutuskan untuk mendekat dan melihatnya. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja pergi begitu saja. Kemungkinan ketahuan terlalu tinggi. Asalkan aku bisa lolos ke dalam terowongan ruang waktu, maka gunakanlah seni ramalan surgawi untuk mengubah aura takdir di tubuhku. Selama aku tidak mengekspos diriku dan mengamati secara diam-diam di terowongan ruang waktu, tidak akan mudah bagi seorang guru tahap awal untuk menemukanku. Zuawan bergumam dengan suara rendah, lalu menggunakan kekuatan ruang waktu untuk melarikan diri ke terowongan ruang waktu. Dia melarikan diri ke terowongan ruang waktu yang paling dalam dan paling rumit, dan menggunakan seni ramalan surgawi untuk menyembunyikan aura takdir di tubuhnya. Kecepatan terowongan ruang waktu jauh lebih cepat daripada dunia luar. Zuawan hanya berjalan beberapa langkah dan tiba-tidak jauh dari pintu kegelapan. Zuawan berdiri diam di terowongan ruang waktu, diam mengamati dunia luar melalui informasi yang dikirimkan oleh ruang waktu. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa tak jauh dari pintu kegelapan, ada dua kelompok orang yang tengah bertarung sampai mati. Kedua kelompok ini secara alami adalah sisi manusia dan sisi asing. Dengan sekali pandang, Zuawan dapat mengetahui bahwa kedua kelompok manusia dan orang luar inilah yang telah memasuki pintu kegelapan. Akan tetapi, jumlah manusia dan pihak asing jauh lebih sedikit daripada sebelum dia memasuki pintu kegelapan. Zuawan tahu bahwa mereka yang hilang pada dasarnya semuanya tewas dalam pertempuran. Di sisi manusia, Sengki Yin, Siang Puyu, dan An Sao Jin semuanya hadir. Ketiganya adalah master tahap awal, pemimpin pasukan Istana Dao, dan kekuatan mereka tak terduga. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa seorang lelaki tua berpenampilan biasa memancarkan aura yang tidak sedikit pun lebih lemah dari kelompok Sengki Yin. Jelas, lelaki tua yang tampak biasa saja ini juga merupakan seorang master alam transcendensi surga. selamat menemukan seorang lelaki tua. Selamat menemukan seorang lelaki tua. selamat menemukan seorang lelaki tua.